Intro Selepas menyelesaikan kuliahnya di Mesir, Ustadz Zaki kembali ke Jakarta. Namun alih-alih memperbaiki nasib, ia justru bekerja serabutan. Master, pancik! Pancik! Ya akhirnya saya pernah datang kerjaan disitu dibuka lowongan kerja perusahaan impor. Wah asik nih. Saya datang segala macam deal, oke ternyata yang dikeluarin saat itu sama perusahaannya panci. Permisi Bu Ibu, saya Zaki Bu mau jualan panci Bu. Ih kok cakep-cakep jualan panci sih? Kampuut. Pancik apa? Ini pancinya beda Bu, import Bu. Wah bagus nih pancinya nih, coba dilihat. Jadi dari mana importnya? Jangan tetep. Iya sih lu bisa ngacau. Coba beneran kuat gak? Ih kuat. Ya memang impor sih bener, cuman tetep aja tetep panci kan. Pokoknya target kalian harus jual 5 paket seminggu. Waduh, saya sama temen saya, berdua orang betawi dagang panci. Aku bayang gak tuh, keliling-keliling ngawarin segala macam. Buat sampingan kita dagang daster, kreditin ke ibu-ibu. Apa aja saya garap saat itu, karena saya cuman niat satu, al insanu bittakbir wallahu bittakdir. Kita cuman berusaha, nanti Allah kasih yang terbaik. Bu, Bu, Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah Bu, Zaki keterima kerja di arah Bu, di perusahaan penerbangan internasional. Alhamdulillah. Kegigihan Ustadz Zaki dalam bekerja, akhirnya membuahkan hasil. Nasib baik berpihak kepadanya. Ia kembali ke Tanah Suci, untuk bekerja di salah satu perusahaan bergengsi. Doa ibu gak akan pernah putus buat kamu nak. Terus, saat itu ada lamaran kerja di penerbangan internasional, harus bisa Arab dan Inggris. Saya coba, dan Alhamdulillah dari 50 yang melamar, kita cuman diterima tiga orang, dan saya masuk Alhamdulillah ya, Rob. Saya kerja di Madinah waktu itu sampai dua bulan, kemudian di Jeddah satu bulan, dan itu satu prestasi karir saya yang menurut saya Alhamdulillah gak kebayang. Yang awalnya saya dagang panci, panas-panas gitu ya, terus sampai nawarin daster kemana-mana, sampai akhirnya saya bisa kerja di Madinah. Bayangin di Madinah loh. Dan itu impian saya, walaupun saya waktu kuliah mau jadi duta besar gak kesampean, saya pengen keling dunia gak kesampean, tapi Alhamdulillah paling gak bisa kerja di negerinya Rasulullah. di tempat Rasulullah dikuburkan. Karena masa kerja saya di luar selesai, saya kerja lah di Jakarta, di Menara Imperium waktu itu, di daerah Jakarta Selatan, sampai satu tahun. Alhamdulillah karir sudah semakin membaik. Di tengah puncak karirnya, sang ibu menginginkan Ustadz Zaki beralih profesi. Ibunya ingin ia berjuang di jalan Allah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Bu. Gimana Jaki, kamu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu sehat. Alhamdulillah ibu juga sehat nak. Alhamdulillah. Gini nak, tadi kan ibu lihat iklan di TV. Ada audisi daimu dak. Gimana? Kamu mau ikutan gak nak? Aduh, males lah Bu. Ibu cuma mau nawarin aja. Kan sayang, udah sekolah di pesantren 6 tahun. Terus lanjutin sekolah di Mesir sampe 4 tahun. Masa cuma gini aja? Gini juga udah cukup Bu, Alhamdulillah. Yaudah kalau kamu maunya begitu. Ibu mau pergi ngaji dulu ya sayang ya? Ya udah ibu. Udah dulu ya? Iya Bu. Yaudah kamu baik-baik ya di sana ya? Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah akhirnya ketika di posisi yang bagus itulah, muncul iklan tuh di TV swasta saat itu tahun 2005. Ikutilah audisi dai muda di TV swasta. Saya sih engeh gak engeh ya tuh mau bulan kuasa sekelebat. Cuman ibu saya nih yang memang dikit-dikit saya dipanggilnya. Ah tuh ikut dong audisi. Ah enggak ah males. Saya gak tanggepin. Sampai pada akhirnya ibu saya ngomong serius tapi agak bercanda. Mana sih pesantren 6 tahun. Jauh-jauh ke Mesir 4 tahun. Ngapain cuma kerja gitu-gitu doang. Jadi ustaz dong. Saya masih gak gubris gitu ya. Tapi karena ibu saya serius banget. Sampai dia mau ngambilin formulir. Terus saya difotoin buat syarat berkas ikut pendaftaran itu. Aduh ini ngapa jadi yang ribet sih emak-emak. Saya juga gak mau. Menuruti keinginan sang ibu, ustaz Zaki mengikuti audisi dai dengan setengah hati. Apa gak usah ikut audisi aja kali ya? Ibu juga gak akan tau kok gua ikut audisi atau enggak. Ibu nelfon. Halo assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Jaki gimana kamu? Udah sampe belum? Iya bu. Lagi di jalan bu. Jangan sampe gak jadi ya nak. Allah malah tau. Pokoknya kamu harus ikutan ya. Kalau mau dapet rido ibu ya. Insya Allah bu, iya. Yaudah. Sukses ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah pagi-pagi saya udah siap-siap. Udah bawa baju koko. Saya kan seumur-umur udah lama gak pake baju koko. Bawa baju koko, bawa celana. Oh udah kayak Kiai bener lah. Pas sampe di TV swasta itu. Saya jiper nih. Gimana gak jiper coba. Itu saya ngeliat yang ikut audisi. Wow. Itu udah gamisnya panjang. Pake udang-udangnya gitu. Wah. Ada yang bawa kitab di mobil. Udah. Ini apa saya masuk gitu ya. Itu saya sempet-sempet jiper dan. Saya mundur. Saya mampir ke warung kopi. Saya mengenung lagi. Apa saya boongin aja mas saya kali ya. Ah gak tau paling dia. Saya kabur gitu. Udah lah. Saya ganti baju lagi mau kantor. Eh dia nelfon. Dimana ya. Ini. Jangan apa ya. Awas ya. Pokoknya kalo mau redo. Ikutin. Aduh udah ngomong redo orang itu udah susah deh. Udah lah. Ganti baju lagi tuh. Di tukang bubur. Pak. Jadi mas ikut audisi. Ya udah lah. Jadi insya Allah. Jadi. Aturan pagi saya daftar jadi siang. Saya daftar. Dapet nomor. Seribu delapan puluh empat. Tadi sangka ia berhasil lolos hingga babak selanjutnya. Masalahnya ia harus di karantina selama enam bulan yang membuatnya harus meninggalkan pekerjaan. Tidak. Halo assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Mas Zaki. Iya pak. Ini. Saya mendapat laporan mas Zaki jarang masuk ke kantor sekarang ya. Absensinya buruk. Dan saya mendapat laporan juga mas Zaki sekarang merintis di dunia ustad. Iya pak. Masuk bulan keempat kantor nelfon. Mastiin. Zaki mau kerja pun mau jadi ustad. Waduh ini berat nih taruhannya nih. Satu saya tanya ibu saya. Saya bilang gimana nih mah lanjut apa enggak. Ibu saya cuma bilang. Ya kalau orang tua sih maunya jadi ustad. Terus ya kalau emang mama redo ikhlas bismillah. Saya lanjut. Saya lepas kerjaan saya dan saya mulai berdakwah tahun 2005 saat itu. Dari situlah seorang ustad Zaki mantap memilih jalan menjadi seorang pendakwah. Di dunia dakwah ia kembali menemukan sosok sahabat. Ya ustad Zaki memiliki persahabatan yang erat dengan almarhum ustad Jeffrey Al Bukhari alias Uje. Uje juga sahabat yang baik banget buat saya. Uje sempat ngegantiin posisi temen saya tuh. Temen saya yang meninggal tuh Uje banget. Gayanya, asiknya, ngertiinnya. Saya tuh sama Uje dari tahun 2008. 2005 dia juri waktu saya audisi. 2007 kenal. 2008 ternyata kita hobi touring. Hobi touring, naik motor bareng. Dan Uje sering cerita masa-masa kelam dia dan... Dan saya ceritain tentang temen saya sama Uje. Saya bilang bos gue juga punya temen sama kayak lo. Cuma dia gak sempet toban. Ya udah tinggalin gue duluan. Dan Uje sih ngerti itu ya. Saya cerita banyak sama Uje.